Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Baret menjadi momen penting pengakuan atas prestasi perempuan tanpa memandang etnis, budaya, ekonomi, maupun pandangan politik. Kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan menjadi tema Hari Perempuan Internasional tahun ini. Saat ini tidak ada batasan bagi wanita untuk berkiprah, berkarya, serta berkontribusi untuk kemajuan negara. Hal ini juga yang dilakukan Suti Mas Niari Nasution, pemimpin dari sebuah lembaga yang mengaku tidak ada batasan bagi perempuan untuk berkarir. Wanita yang lahir di tanah Melayu Delhi ini mengajak perempuan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri guna berkontribusi di roda kehidupan dunia. Para wanita di luar sana jangan berhenti belajar, jadi kata kuncinya jangan berhenti belajar. Ketika kita ingin terus ikut di roda kehidupan, apalagi di dunia yang seba modern dan digital saat ini, satu kata kunci untuk wanita jangan berhenti belajar. Jadi continuous learning untuk bisa masuk di kancah dunia profesional, sehingga orang bisa melihat kesetaraan dan kesejajaran itu karena kita juga meningkatkan kompetensi terus, meningkatkan kapasitas terus. Tentunya juga kepribadiannya juga harus bagus, berahlat mulia, sehingga kita bisa menjadi role model, menjadi contoh di luar sana. Perempuan hebat lainnya, yakni Kepala Puskesma Simpang 4 Sipin, Kota Jambi, Dr. Teti Aristianti. Ia merasa bangga sebagai perempuan yang dipercaya berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dr. Teti mengajak para perempuan di Jambi untuk selalu menjaga keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan pola asupan gizi. Kalau kami di bidang kesehatan, fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat untuk memberikan pelayanan masyarakat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Di mana di sini kami dengan berlatar belakang pendidikan kami, ada yang dokter, perawat, bidan, dan sarjana kesehatan masyarakat lainnya, itu mempunyai tugas, tupuksi kami adalah memberikan layanan dalam bentuk promosi, dalam bentuk pripektif, dan dalam bentuk pengobatan. Salah seorang petugas kebersihan di Kota Jambi, Irawati juga menjadi perempuan hebat yang berjuang demi keluarga. Banyak suka dan duka dirasakan ibu satu anak ini dalam melakoni pekerjaannya. Perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sebagai ibu bangsa, perempuan mendidik anak sebagai penerus bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Selamat Hari Perempuan Internasional Selamat Hari Perempuan Internasional